Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sederhana semua pecinta ikan kebumen Hari ini saya masih di tempatnya Pak Sarjo Di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen Beliau mau memberikan tips Bagaimana caranya memelihara ikan nila pembesaran di kolam air tenang Seperti apa tips yang beliau berikan Ikuti video dari saya Persiapan pemberian makan Ikan nila konsumsi Pembesaran Nah ini ramuan Madura Ramuannya apa saja ini kira-kira E-M4 Apa-apa gue E-M4 karotet molase E-M4 sama molase Bibis sederhana Pakannya T78 sama T78 sama Lp ya Lp Iya Dibibis Bibisnya berapa menit Bipis 10 menit Fungsi pembibisan itu sebetulnya bukan untuk meningkatkan protein Tapi memudahkan protein terselap oleh tubuh ikan Betulnya seperti itu Karena ini di air tenang Jadi bahan pengurai pakannya itu dibibisannya Oh Dieler Dieler ini namanya Nanti setelah meresap Pakannya sudah agak lembek Nah baru Pembesaran Dimulai dari Pembibitan Nah ini pembibitan di segmen kemarin Di video kemarin Sudah saya jelaskan Tentang pendederaan ikan nila Di kolam air tenang Nah ini pembesarannya Segmen pembesarannya Kalau ini terlalu padat Jadi untuk segmen pembesaran di air tenang Tebarnya jangan terlalu padat Maksimal itu 60 ekor per meter kubik Pertanyaannya adalah Kalau kolam ukuran 3x4 Kedalaman air 1 meter muat berapa Kita kalikan saja 3x4 sama dengan 12 Terus kedalaman 1 meter berarti 12 meter kubik Ya kita tinggal kalikan Kalau kepadatannya maksimal 60 ekor per meter kubik Yaitu Tebar maksimal itu 600 ekor Itu sudah sangat maksimal Tapi bagusnya 500 ekor saja Jadi proses pembesarannya nanti cepat Ikan juga tidak ngap-ngap Nah panjenengan bisa saksikan ini Ini lagi dikasih makan Ikannya itu tetap sehat Nggak ngap-ngap sama sekali Dan pertumbuhannya normal Ikan ini ditebar Dari ukuran 5-7 cm Kemudian hari ini Ikan ini berumur 87 hari Jadi cepat pertumbuhannya Saiz ikannya hari ini itu sudah Ukuran Sekilo isi 4 Sekilo isi 5 Sekilo isi 6 Jadi variasi Tidak sama Tetap ada besar kecil Nanti juga ada Proses pensortiran Atau pemisahan Yang besar sendiri Dan yang kecil sendiri Nah panjenengan lihat Ikannya sangat sehat sekali Saratnya ikan Sangat sehat sekali Dan makannya tetap lahap Kepadatannya harus dijaga Terus proses pemberian makan Harus dibipis dulu Itu tadi Terus proses penyiponan Atau pembersihan dasar kolam Juga harus dilakukan dengan rutin Paling tidak itu satu minggu sekali Jadi airnya nggak perlu diganti total Hanya 50% saja Untuk membersihkan dasar kolam Atau amoniak yang mengendap Supaya ikannya tidak terkena penyakit Dan menjaga DO atau dissolve oksigen Terus tips selanjutnya adalah Jangan dikasih atap Atau usahakan di alam yang terbuka Terkena sinar matahari langsung Nah ini adalah sortiran dari yang tadi Yang kolam yang tadi Ini ukurannya sudah 3-4 ekor per kilogram Ukurannya Memang berbeda-beda Bervariasi Karena ya memang Makhluk hidup seperti itu Ada yang cepat besar tumbuhnya Ada yang agak lambat Dan ada yang memang Nggak mau besar sama sekali Jadi begitu tabur Masih 57 ya 57 terus Tips selanjutnya adalah Berikan pakan Sesuai dengan Biomasa ikan Dengan manajemen ikan Pak Sarjo ini memberikan pakan Dengan manajemen 5% dari biomasa Atau 5% dari ikan hidup Jadi ikan nggak terlalu kenyang Dan juga nggak terlalu ngap-ngap Ketika kekenyangan Panjenengan bisa saksikan ini Ini adalah hasil Ikan yang sudah siap panen Ini malah lebih besar lagi nih Ini ukuran Sekilo satu Seribu gram Ada yang seribu dua ratus gram Jadi tetap Di air tenang pun Dengan waktu yang singkat Asal dengan manajemen yang baik Ikan tetap bisa bertumbuh dengan baik Bertumbuh besar Dan Tetap semangat Para pembudidaya ikan Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Ada kekurangan minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh